Hari Putra Lida ungkap keseriusannya menjalani hubungan dengan Putri Isnari. Aku sudah mulai menabung untuk modal menikah. Pasangan penyanyi jebolan Lida, Hari Putra dan Putri Isnari memang terkenal dengan pasangan bucin atau budak cinta. Putra Sulung Burhanuddin dan Fatmawati itu, tidak pernah segan membagikan kebersamaannya dengan sang pacar di media sosial. Para penggemar Hari Putra dan Putri Isnari pun berharap keduanya bisa segera melanjutkan menuju pelaminan. Hari Putra dan Putri Isnari belum umumkan bahwa mereka sudah resmi jadian, namun keduanya nampak ingin melanjutkan kehubungan yang lebih serius, salah satunya diungkapkan oleh Hari Putra ketika menjadi bintang tamu di kanal Youtube Fujian pada Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Fuji menanyakan apakah Hari Putra akan menikah dengan Putri Isnari. Ini kayaknya mau menikah kata Fuji, dikutip dari kanal Youtube Fujian. Hari Putra pun tertawa mendengar pertanyaan dari Fuji, Ia terlihatlah dari sekarang saya di setiap harinya nyari duit ya, ungkap Hari Putra sambil tertawa dan memeluk sang kekasih. Lebih lanjut, Fuji menanyakan apakah Hari Putra dan Putri Isnari mempunyai tabungan bersama, untuk menjadi modal nikah. Eh, tapi benar nggak sih katanya Hari Tuh sama Putri punya tabungan bersama untuk nikah tanya Fuji. Pelantun lagu Adit berambut panjang itu pun menepis kabar tersebut, nah kalau tabungan bersama itu enggak karenakan belum punya hak ya, tapi kita mempunyai tabungan satu sama lain aja, jawab Hari Putra. Masih penasaran Fuji pun menanyakan bagaimana cara Hari Putra dan Putri Isnari mengatur uangnya, lebih kayak gini ya, duit hari ditabung untuk menikahi putri ungkap Fujianti Utami sambil tertawa. Namun, Hari Putra menolak konsep tersebut, dan tidak diterapkan pada hubungannya bersama Putri Isnari. Kita punya tujuan masing-masing, udah gimana caranya lu cari cuan gua cari cuan kumpulin tutur Hari Putra. Mengenai pengaturan keuangan yang akan dijalaninya nanti ketika berumah tangga, Hari Putra mengaku dirinya sebagai suami takut istri gua tuh tipikal orang. Gua sebagai suami takut istri gua dibegal orang lain ungkapnya sambil tertawa. Enggak, gua tuh sebenarnya lebih ngalah dan enggak mau ribet aja orangnya, imbu Hari Putra. Hari Putra mengaku sebagai orang yang boros dan akan menyerahkan kepercayaannya pada Putri Isnari untuk mengatur keuangan gua. Lu kan tahu? Dua orangnya boros makanya ketika gua menemukan seseorang yang menurut gua pas, lebih baik ada seseorang yang dimensi dan memperhatikan tentang itu tutur Hari Putra. Itulah berita pertama, yuk simak berita selanjutnya. Nama pasangan kekasih Hari Putra dan Putri Isnari sudah tak asing lagi terdengar di telinga, pasalnya pasangan ini saat ini sedang ramai diperbincangkan di media masa, apalagi saat ini dikabarkan akan segera menuju ke janjang pernikahan. Semakin serius kini hubungan Putri dan Hari akan segera menuju jenjang pernikahan. Hari sempat mengatakan bahwa ia sedang mencari rumah baru untuk ditempati bersama calon istrinya. Tidak hanya itu Hari tanpa sadar menyebutkan bahwa akan secepatnya meminang sang kekasih Putri. Rupanya kesungguhan dan cinta Hari itu tak main-main. Berkat perhatian dari Hari Putra, Putri mengaku susah lepas dari ketergantungannya terhadap sang kekasih. Putri juga tampak memberi kode jika dirinya sudah siap untuk dinikahi oleh Hari Putra Lida. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar Putri dan Hari Putra akan menikah dalam waktu dekat, pasangan itu tampaknya sudah tak perlu pusing memikirkan restu. Lantar sepasang kekasih itu membuat sebuah perjanjian sebelum menikah, atau yang biasa disebut perjanjian pranikah. Lalu apa sih perjanjian pranikah itu menurut Islam? Bila dilihat dari hukum Islam apakah boleh melakukan perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah? Berikut adalah penjelasan mengenai perjanjian pranikah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih telah menonton!